Usman bin Affan Usman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi Kabilahnya Bani Umayyah Merupakan kabilah Quraish yang dihormati karena kekayaannya Kekayaannya tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan Keluarga Usman juga kaya raya Pada usia remaja Usman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang Lewat Abu Bakar inilah Usman masuk Islam Akhirnya Usman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu Tidak berapa lama Usman menikah dengan Ruqaya putri Rasulullah SAW Keimanannya tak pernah goyah bahkan ketika ia disiksa oleh salah seorang pamannya Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyang Dan gaya kepemimpinan Usman bin Affan Pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah Kolifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib naaz Ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Muhirah bin Syubah yang bernama Abu Lulua Afairus Setelah penikaman Umar masih bertahan selama beberapa hari Dalam keadaan sakit Dia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang Yaitu antara lain Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan dewan syuruk Keenam anggota dewan syuruk adalah para sahabat nabi paling terkemuka Yang masih hidup hingga saat ini Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa diantara mereka Yang menggantikan kedudukan Umar sebagai kolifah Menjadi kolifah Usman adalah seorang dermawan Ketika menjadi kolifah Kedermawan Usman tidak lantas berkurang Ia tetap menjadi dermawan seperti sebelum menjadi kolifah Bahkan menjadi lebih dermawan Dia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin Demi kesejahteraan mereka Harta kekayaan berupa Indonesia Dan harta rampasan perang Yang didapat dari daerah Taklukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin Kedermawan Usman juga seorang yang lemah lembut Meskipun demikian Kolifah Usman juga seorang yang teguh hati Misalnya dia seorang mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah Yang memberontak terhadap kekuasaan Islam Kelemahan Usman adalah terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah Misalnya ia mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah Menjadi gubernur di beberapa wilayah Sifatnya yang lemah lembut dan dermawan sering dimanfaatkan oleh anggota Bani Umayyah Untuk mendapatkan keuntungan Ia kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya Ia kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya Ia kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya